Berapa hari ini kita sedang disukupkan untuk menonton dracor yang sangat menarik. Saya sangat telak sekali, sangat keren sekali, bahkan juga di depan Pak Prabowo Gibran. Untung saja Presiden Joko Widodo tidak datang ya. Saya tenang kok, dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Nah, ini yang keren dari Ganjar Pranowo dalam rangkaian pidatonya di KPU. Bahkan juga menyebut dracor, sinetron, dan lain sebagainya. Disini bahkan juga di depan Pak Prabowo dan Gibran langsung sebagai pemain utama dracor pada waktu lalu. Ya, disini menurut saya sangat keren sekali, dan menurut saya pidato cerdas ala Ganjar Pranowo bahkan menyinggung reformasi saat ini. Yang menurutnya, ya, Anda tahu sendirilah. Nah, seperti ini, yaitu video Ganjar Pranowo, yaitu ketika menyampaikan pidatonya pada saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Berapa hari ini kita sedang disukupkan untuk menonton dracor yang sangat menarik. Disini menurut saya sangat telak sekali, sangat keren sekali, bahkan juga di depan Pak Prabowo Gibran. Untung saja Presiden Jokowi Dodo tidak datang ya. Gimana ketika Presiden Jokowi Dodo datang dan Ganjar Pranowo menyinggung soal drama Korea disini? Menurut saya kira-kira tertawa atau seperti apa? Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai, memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu, dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis, mahasiswa. Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Nah, memang kemarin ada para tokoh agama, budayawan, dan bahkan cendikiawan lainnya berkumpul dan menyuarakan kegelisahan tentang reformasi yang saat ini dibangun 25 tahun yang lalu, tiba-tiba, ya Anda tahu sendirilah, mulai apa? Mulai dari putusan MK. Dimulai dari putusan MK. Saya tidak takutlah Gibran menjadi cawapres siapapun, atau bahkan menjadi presiden. Bahkan saya juga mendukung Gibran. Kalau misalkan Gibran dicalonkan sebagai presiden, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu mematuhi undang-undang yang berlaku, tidak mengubah putusan konstitusional tentang syarat usia minimum capres dan cawapres. Menurut saya, kalau misalkan Gibran di situ tidak mengubah apapun terkait konstitusi, kemungkinan banyak yang mendukung Gibran. Tetapi kali ini, menurut saya, ya memang pilihan Gibran sendiri, yaitu ingin menjadi cawapres. Dan akhirnya saat ini, ya dipinanglah oleh Pak Prabowo sebagai cawapres di sini. Menurut saya, di sini hal yang sangat mengejutkan sekali. Ketika di situ tugas yang membuat undang-undang adalah DPR dan juga presiden, tiba-tiba diputuskan oleh MK tentang syarat minimum capres dan cawapres di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah melalui pemilihan umum dan lain sebagainya. Pernah berpengalaman. Menurut saya, di situ lah akhirnya banyak drama-drama, banyak drakor-drakor yang pada waktu lalu juga disebutkan oleh presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya yang drama itu dari kubu presiden Joko Widodo. Menurut saya, bukan dari Ganjar Pranowo yang drama. Jadi di sini menurut saya pembalasan dari Ganjar Pranowo sangat keren sekali pembalasannya. Bahkan di sini di depan langsung pemain utama. Wow. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Indonesia ku damai tanpa tapi. Salah satu sisi kelebihan dari capres 03 kecerdasan bernarasinya mampu membuat pasron lain gelisah salah tingkah. 03 menang terhormat. Nah, seperti ini lagi, yaitu video lanjutan dari Ganjar Pranowo. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Di sini kalau melihat ekspresi dari Gibran dan Pak Prabowo Subianto terlihat sangat tegang sekali ya, gelisah. Ya, entah di sini beneran apa tidak kemungkinan netizen-netizen yang bisa menilainya ya. Entah di sini juga kayaknya ada dua kamera ya. Di sini yang satunya menyorot dari Bidato Ganjar Pranowo, yang satunya menyorot dari Pak Prabowo Gibran. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Nah, di sini keren sekali. Di sini bahkan pada waktu lalu, yaitu Presiden Joko Widodo menyebut ada drakor, drama, sinetron, dan lain sebagainya. Ya, kita ketahui pada waktu lalu itu ketika manuver Presiden Joko Widodo yang sudah jelas-jelas lah mendukung putranya sebagai cawapres di situ ya. Dari kader PDIP terutama dan bahkan juga dari hampir seluruh masyarakat Indonesia ya. Bahkan juga sedih dan bahkan ada yang menangis ketika Presiden Joko Widodo berubah total, berubah 180 derajat. Di situ bahkan Presiden Joko Widodo menyebut drama. Nah, di sini bahkan juga sindir Jokowi soal banyak drakor PKB yang buat drama malah bilang drama. Padahal yang membuat drama itu ya dari sana. Menurut saya, masyarakat juga sudah cerdas kok dalam menilai-menilai ini. Masyarakat saat ini juga sudah cerdas. Apa drama yang akan dibuat mulai dari putusan MK? Ternyata juga ketua MK adalah Paman dari Gibran sendiri. Bayangkan, Paman dari Gibran sendiri tiba-tiba meloloskan Gibran sebagai cawapres. Nah, itu sudah bukti nyata, bukti konkret di situ. Tetapi kita tidak masalah kok. Karena memang sudah diputuskannya, yaitu usia minimum capres dan cawapres di bawah 40 tahun dengan pesaratan yang lain sebagainya. Kita tidak masalah. Gibran maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Walaupun dengan pelanggaran kode etik berat dan lain sebagainya. Kita tidak masalah. Nah, tetapi yang keren lagi yaitu Ganjar Pranowo membalas sindiran Jokowi dengan banyaknya drakor. Menurut saya sangat keren sekali dan sangat telak sekali. Bahkan di sini PKB juga yang membuat drama malah bilang drama. Di sini Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Zazisul atau Gus Zazil menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal belakangan dunia politik banyak drama. Dia pun menyindir Jokowi yang membuat drama tersebut. Yang drama di atas drama. Yang membuat drama malah bilang drama. Kata Gus Zazil di DPP Nasdem pada Sabtu 11 November. Dia menyinggung kalau drama yang dimaksud itu termasuk drama di atas drama. Tapi, dia tak menjelaskan secara gamblang maksud tanggapan ke Jokowi itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini saya penasaran. Kira-kira komentar-komentar dari sini kira-kira seperti apa ya? Di sini dari semangat banget sih kalian bela ini bela itu. Urus keluarga dulu aja kerja cerdas. Kena mental dan raut muka. Gak bisa dibohongi. Ibarat baru bisa bawa mobil langsung pengen jadi pilot. Benar kata Ahok. Mau jadi Presiden minimal pernah jadi Gubernur. Menteri atau Legislatif di pusat jam terbang itu penting. Mumpung masih ada bagingan aktif. Nah, di sini melunguh. Merasa tersinggung sang pangeran. Tampak sekali dari ekspresi wajah keduanya celinguan gelisah. Yang gelisah itu PDIP dan para buzzer ya. Fakta-fakta itu bukan aja baju. Ya, seperti itulah. Jadi, menurut saya balasan dari Ganjar. Ketika mengomentari pidato pada waktu lalu ya. Ketika Presiden Jokowi Dodo menyebut. Drakkor, Sinetron, dan sebagainya. Di sini bahkan Ganjar Pranowo menurut saya sangat keren sekali. Bahkan di depan paslon nomor urut dua di sini. Wah. Ya, apa itu lah untuk Pilpres 2024 mendatang. Semoga saja berjalan dengan aman. Berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Terima kasih telah menonton!